Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semoga kalian tetap semangat dan sehat pada hari ini kita akan melakukan praktek pembali tapi kita melakukan pengaturan pilen menggunakan Cisco Packet Tracer Cisco Packet Tracer yang saya gunakan adalah versi oke ya versi versi 7 731 versinya sorry 7 versinya 721 paling rendah tapi kamu bisa menggunakan versi yang lama juga ya nah kita langsung aja supaya rekamannya enggak besar nah pakai Tracer kita buka kita buka oke nah jadi versi yang saya gunakan 733T1 ya nanti bisa kamu download atau lebih rendah versi pun bisa oke kita akan membuat satu skenario topologi jaringan ya yaitu kita akan mengatur satu suite ya kemudian ada ya kamu pilih PC nanti kamu ikuti seperti ini ada dua PC kemudian dia terkoneksi kamu pilih kabelnya disini upper stack troc ya pas ethernet 01 atau FA 01 ke pas ethernet 02 tapi juga kabelnya ya ya internet 02 ke 01 ini untuk simulasinya nah ketentuannya ketentuannya ini dia ya perangkat suite 0 ya epidress speedline kamu atur seperti ini ya PC satunya dia punya gateway juga masih-masih punya gateway punya epidress nya subnet mask nya 255.255.255.255.0 ya atau per 24 kalau si idr nya ya kemudian ada beberapa yang harus kita penuhin atau pengalamatan epidress sudah saya hentak di atas ya PC 0 nge-pin ke PC 1 suite suite ya pin ke PC 0 PC 1 pin ke suite ke suite ya nah kita konfigurasikan yang mudah dulu ya ini dia PC 0 ini basisnya desktop printanya jadi gampang aja oke double klik PC 0 kemudian disitu ada epidress ya kemudian kamu pilih IPP4 ya kita masih pembahasan di IPP4 oke oke kemudian kita isikan pengalamatannya ini ada di PC 0 kita posisi ya 192 168 1.2 ya kemudian disitu ada 25.0 kemudian disitu default gateway kamu isikan ya ini gerbang masuk jaringannya ya sama kalau udah kamu close oke PC 1 ya itu 1.3 ya 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 192 168 1.3 ya kemudian IP subnet mask nya samakan gateway nya 1 1 ya kita close oke disitu invalid subnet oke disitu salah tag ya terlalu pagi kali ini saya rekam ya oke nah kemudian ya suite harus dikonfigurasi ya suite harus dikonfigurasi cara konfigurasi p-line ya kamu bisa double klik suite kamu ya ini belum di password nanti kita belajar mempassword ya kita belajar basic aja mungkin sebagian udah diajari Pak Rizky ya ini saya apa kembangin ya itu n itu maksudnya enable disini ya kemudian suite nya sudah di enable kemudian kita masuk namanya kita konfigurasi p-line ya kita masuk di config t ya configuration terminal nah di configuration terminal ini kita mengatur interface berarti kalau p-line 1 itu nama interface nya yaitu interface virtual ya interface virtual p-line 1 nah masuk oke disini oke salah ketik lagi ya ini ada A nya interface p-line oke nah dia udah masuk ya di ip itu ya interface nah kemudian dimasukkan pengalamatan ip nya ip nya ip address ya ip address nya berapa 100 kemudian make mask nya kamu ketikan oke nah kemudian gateway nya ip dep 192 168 11 oke nah udah konfigurasinya udah ya baru kita melakukan ya tahap kedua nge-ping ya nge-ping kita coba looping pc 0 ke pc 1 ya pc 0 lubuk klik pilih ya common prompt oke pilih common prompt nah yang diminta adalah nge-ping ya nge-ping berarti ip target nya adalah ini 1 3 berarti kita nge-ping nya ke 1 3 ya 192 168 titik 1 3 nah langsung connect ya sangat cepat ini berarti dia terhubung kemudian suite ke ping pc 0 nah ini buka lagi suite nya ya oke ini di exit ya dia masuk di apa kalau gambar crush ini berarti super user atau agar ini ya kita nge-ping ke pc pc 0 ya pc 0 kita ping lagi dari suite ya kita panggil ping 192 168 ini dia ip nya ya 1 titik 2 oke kita cek dulu ya dia lagi sending ya semua gajal connect ya scan untuk buat katanya sending oke kita ulangi lagi mau gak dia ya 1 2 dari suite ke icmp ya kita tengok dulu dia terhubung disini masih belum menandakan rate nya masih 0 ya antara suite dengan apa masih belum terhubung oke nah kemudian kita nge-ping diminta nge-ping dari pc 1 pin ke suite ya berarti ke 1 titik 100 ya jadi dari pc 1 ke suite pc 1 ke suite oke nah pc 1 ke suite itu pc 1 pin ke suite ya berarti pin itu 928 itu titik 100 kita coba ya oke dia masih RTU yang pertama kita cek RTU kedua ya di suite nya masih belum connect oke nah ini dia berarti masih ada kekepangan di interface suite ya kita tengok lagi ya masuk ke oke on pt kemudian kita masuk ke interface villain 1 ya no shut down kita buat oke no shut kemudian kita exit kita cek lagi exit kemudian kita show ip ya show ip interface ya show ip interface brief ya oke kita cek disini ya villainnya masuk ya villainnya sudah masuk ya 1T100 ya oke cek lagi juga oke udah mulai masuk ya tapi kan putus karena kita gak masukkan no shut down ya kemudian kita cek kemudian kita ping ini ya kita coba lakukan ping ya disini 80% udah ada tanda-tanda kehidupan dan ini 100% baik sekian ya dari bapak untuk materi ya villain ya tapi dengan dua PC ya yang perintahnya nanti kamu kerjakan ya nah bagi yang tidak tahu kamu bisa tanyakan atau komentar di channel yang udah sebuah buat ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat pagi selamat pagi